Tampilan eksterior rumah minimalis klasik ini lagi kita review ini tampak depannya dengan full eksteriornya ini kita tampilkan yang sudah jadi dulu nanti teman-teman bisa ikuti di channel saya Muhammad Kukut bagaimana proses pemasangan eksterior rumah minimalis klasik Oke kita lihat proses pemasangannya ya nah ini proses pemasangan eksteriornya bro ini kawat bintrad kita kaitkan sebagai pengikat sekaligus sebagai kototnya yang nantinya dikaitkan dengan balok lisplangnya jadi nggak ada kemarin kan teman-teman ada yang nanya itu nggak jatuh itu mas bro ya ini makanya saya tunjukkan cara penguatannya atau pengikatannya ini kita sudah siapkan tempatnya kemudian kawat bintrad kita seperti tadi kita kaitkan ke besi yang ada yang udah kita siapkan di balokan lisplang sampai kita setel kelurusannya ini sangat mudah sekali sangat simpel sekali lebih mudah dan lebih cepat pengerjanya dan hasilnya bisa maksimal nah ini sudah terikat semuanya sudah terikat terkait semua dengan baloknya kemudian tahap berikutnya nanti pengecoran supaya menyatu dengan balok lisplangnya dengan ketebalan depan yaitu 5 cm dan belakang 10 cm jadi cukup kuat tidak khawatir jatuh tidak khawatir patah nah ini biar ngikat ini selah kecilnya ini kita rapatkan dulu supaya nanti proses pengecorannya nggak tumpah nah ini pengecorannya bagian atas dengan ketebalan depan itu 5 cm belakang 10 cm jadi nggak terlalu tebal banget sehingga bebannya nggak begitu berat setelah dicor kemudian kita finishing kita aci ini proses pengaciannya agar gedap air hujan dan tidak retak oleh panas kita haluskan pakai kertas semen agar pembatuannya lebih sempurna lagi ini perapian di penyambungan lisplangnya biar rapih biar tidak nampak lagi ada sambungan nah ini kundi lisplang yang kemarin ditanyakan nggak takut jatuh bro nah ini ternyata di dalamnya ada kawat kawat sebagai pengait antara paku yang kita tancapkan di paku yang kita tancapkan di lisplangnya nanti untuk ngait itu dikaitkan dengan kawat itu jadi cukup kuat ya yang di tengah itu diisi dengan adukan adukan biasa pasir sama semen setelah itu dikasih kemudian kita rekat 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 MU yang tujuannya agar merekatnya lebih baik lebih bagus kemudian kita kira tebalnya MU itu 3 mili sampai setengah senti jangan terlalu tebal dasarnya juga dikasih kemudian kita rekatkan nah tadi pengait tadi akan terkait oleh numpang di paku udah kuat belum kering aja langsung sudah nempel nggak akan jatuh apalagi nanti setelah kering tambah kuat lagi berkatnya pakai murtar utama 100 yang biasa dipakai untuk berkat hebel atau batah ringan kita rapikan pinggir pinggirnya biar tidak kelepotan dan akhirnya finishingnya ringan oke kita kuat sedikit dengan air biar bersih kotorannya semen perkatnya oke sudah jadi dan ini pemasangan listplank buat kusen jendela atau jendela nah ini kita tempelkan dan perekatnya sama pakai MU di dasar pasangan batak yang belum di blaster ini sangat kuat sekali dan katanya penjepitnya ada paku nah setelah nempel rapi nanti baru dirapikan di finishing dalamnya biar rapi sudah lengket sudah nempel diikat lagi dengan plasteran plasternya setebal 2 cm sekaligus untuk mengikat atau menanam list yang kita pasang tadi kita klaster kita haluskan selamat menikmati selamat menikmati nah ini ventilasi atas jendela cukup simpel sebagai sirkulasi udara buat ruangan atau kamar diatasnya adalah kanopi nah kita pasang variasi kanopinya dengan kondi juga dengan dikelilingi pakai list beton yang direkatkan dengan MU oke dan yang di tengah ada adukan nanti kita kasih adukan dan tetap dikasih paku untuk mengait kondinya tidak sehari juga pakai berkat ya ya masuk nah ini agak susah sedikit karena press dengan paku kaitnya tadi nah jadi paku kaitnya ngepress dengan yang gitu sehingga pas nempel langsung lengket tidak akan jatuh sedikit kita rapikan kita kuas rapi kuas pakai air untuk menghilangkan perekatnya kita masukkan set tempel ini pekerjaan sangat simpel mudah tapi cepat nah ini setelah terpasang hasilnya seperti ini tinggal ngecat nilis pelangnya nilis pelang atas dengan kondi cukup bersih dan rapi dan cepat pengerjaannya setelah ini baru kita cat nah ini bro hasilnya sudah rapi oke buat teman-teman jangan lupa like and subscribe tidak ketinggalan di video video saya berikutnya di channel muhammad gogo oke sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati